Pemirsa menyikapi terkait kebijakan pemerintah Singapura yang telah memperbolehkan warga Indonesia untuk berkunjung ke negaranya tanpa karantina. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan pembahasan bersama pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura. Pemerintah Singapura mengumumkan akan memperlakukan skema vaksinasi travel lane atau jalur perjalanan vaksinasi bagi Indonesia pada tanggal 29 November mendatang. Menanggap pihak tersebut, Gubernur Kepriyansur Ahmad mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membahas bersama Menko Perekonomian dan Menko Marves terkait pemberukuan tersebut. Saya akan komunikasi dulu nih sama pemerintah pusat, itu kan baru Singapura, ya. Nah, betul kitanya juga harus kita bahas gitu, maka 1-2 hari ini rencana saya mau menghadap Pak Menko Perekonomian, Pak Menko Marves, saya mau bicarakan itu juga, kira-kira apa nih kebijakan pemerintah kita. Kalau pemerintah kita mengeluarkan kebijakan yang sama, ya Alhamdulillah tinggal kita tingkatkan kehati-hatian kita. Kalau basisnya vaksinasi dua dosis, saya kira akan memudahkan. Jangan sampai nanti Singapura buka tanggal 29, berbondong-bondong orang Kepriy ke Singapura, sementara orang Singapura tak ada yang masuk ke sempat kita. Alshar menambahkan, jika pemerintah pusat melakukan kebijakan yang sama, maka penerapan protokol kesehatan dalam menerima Wisman harus lebih diperketat. Diketahui Batam yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, diharapkan dapat menunggu instruksi aturan selanjutnya dari pemerintah pusat.